Tekanan darah tinggi harus diwaspadai oleh penderitanya. Kondisi ini ditandai dengan seseorang mengalami tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Mengutip Mayo Clinic, kebiasaan hidup memainkan peran penting dalam mengobati tekanan darah tinggi. Manajemen tekanan darah adalah 70 persen kebiasaan hidup dan 30 persen obat-obatan, demikian kata ahli jantung preventif Luklavin, MD. Berikut beberapa kebiasaan baik yang direkomendasikan berdasarkan berbagai sumber. 1. Menjaga berat badan ekstra dan lingkar pinggang. Seseorang yang menurunkan berat badan atau obesitas dapat membantu mengurangi tekanan darah. 2. Berolahraga secara teratur. Mengutip Mayo Clinic, mengutip aktivitas fisik atau olahraga secara teratur dapat menurunkan tekanan darah tinggi sekitar 5 hingga 8 mmHg. 3. Mengurangi konsumsi garam. Mengutip Medical News Today, asupan garam di seluruh dunia terbilang tinggi. Dianjurkan mengganti makanan olahan dengan yang segar dan coba bumbui dengan bumbu rempah-rempah. 4. Makan makanan yang sehat. Mengutip Mayo Clinic, makan makanan yang kaya biji-bijian, buah-buahan, sayuran dan produk susu rendah lemak dapat menurunkan tekanan darah tinggi. 5. Berhenti merokok. Berhenti merokok membantu tekanan darah kembali normal. Mengutip Medical News Today, bahan kimia dalam tembakau juga diketahui merusak pembuluh darah. 6. Membatasi minum alkohol. Minum alkohol dalam jumlah berapapun dapat meningkatkan tekanan darah. 7. Mengurangi stres. Ketika seseorang mengalami stres, akan diikuti dengan perilaku yang tidak sehat. Seperti mengonsumsi minum alkohol atau makan makanan tidak sehat sehingga memicu tekanan darah tinggi. Ketika seseorang mengalami stres, akan diikuti dengan perilaku yang mencari.